Oke bang ya, ini jadi saya ulang lagi Downloadnya di github Wilfahri Kayak tadi Biar enak di rumah ya Wilfahri github Ini dah saya rekam layarnya Biar di rumah bisa mengambil source code ini Setelah masuk ke github saya Kemudian pilih belajar php Kemudian Ini pilih Clone on download Download saya download dalam bentuk zip bang ya Setelah saya download bentuk zip Kemudian Hasil downloadan saya tadi Itu silahkan kalian Extract Ini hasil extractnya Setelah hasil extract selesai Kalian ctrl A ini kemudian Kopikan ke folder Htdoc tapi yang pasti Beri dulu nama Folder kalian misalnya nama foldernya adalah Belajar php Saya kayak gini Saya enter Saya pastikan ke dalam folder Belajar php Ini Sudah dapat jalan Ya Belajar php Sudah dapat terkopi Tetapi saya lihat tambah anggota Itu masih terdapat Error kayak gini Mengapa error kayak gini? Karena database nya belum kita Import Memang ya Cara nge-import nya gampang Silahkan kalian masuk ke localhost php main admin Seperti ini Kemudian Buat database baru Dengan new Buat database baru Dengan nama Perpustakaan Seperti ini Saya create Selanjutnya Setelah ini jadi Pilih Import Silahkan browse Import nya Arahkan ke dalam folder Yang tadi Yang kalian download Ada folder namanya Database Perpustakaan SQL SQL Saya open Kemudian Langsung saya Go Ya Oke Sampai tahap ini Tabel anggota Tabel buku Dan tabel meminjam Sudah Ada Sekarang saya cek disini Saya repress Jalan Ya Jadi cukup Begitulah Cara mengambil Source code saya Yang di GitHub Oke bang ya Selamat menikmati